dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 11 di laptop Lenovo Think Fed teman-teman ya nah sebelumnya teman-teman harus mempunyai bootable USB Windows 11 nya terlebih dahulu kalau misalkan belum punya nah teman-teman bisa cek di deskripsi channel disana sudah saya siapkan cara membuat bootable Windows 11 yang legal dan resmi Oke kita colokan USB bootable Windows 11 nya dalam keadaan posisi laptopnya mati kita atur settingan booting hidupkan dengan tombol power lalu tekan-tekan tombol enter seperti ini dan dia akan tampil tampilan boot menu disini kita tekan F12 ya nah ini F12 nah kita arahkan ke USB HDD merek flash disk masing-masing lalu enter nah selanjutnya dia akan booting ke USB di flash disk kayak gitu teman-teman ya di sini kita akan install Windows 11 secara bersih ya jadi menghapus semua data yang ada di dalamnya kayak gitu teman-teman dan oke teman-teman di tampilan ini silakan teman-teman atur waktu wilayahnya ya ke Indonesia boleh sesuai wilayah masing-masing selanjutnya klik next ya kalau misalkan sudah diatur format wilayahnya kita dekatkan dulu ya karena kurang jelas ya Oke kita next teman-teman next lagi dan silahkan checklist install Windows 11 dan checklist ya I agree everything next selanjutnya tinggal teman-teman klik accept application cable notice kita klik accept saja dan tunggu beberapa saat nanti akan tampil partisi ya disini kita akan menghapus semua partisi menghapus semua data di dalamnya kita akan install ulang bersih ya cara hapusnya tinggal klik delete partition teman-teman pilih satu-satu lalu delete partition yang ini juga kita delete ya delete partition yang mana yang atas sebelum ini yang atas nih delete partition juga kecuali yang USB isd itu jangan di delete karena itu installer Windows kita ya yang ISD USB itu jangan di delete nah yang Unlockated ini ini jangan di delete ya dengan di delete ini installer kita nah ini yang Unlockated tinggal kita bikin partisi baru tinggal klik create partition dan klik Flee nanti akan terbuat partisi baru seperti ini teman-teman nah dan selanjutnya kita pilih partisi yang GB ini yang 119 GB atau bisa dikatakan 128 GB tinggal diklik next untuk langsung kita memulai install ulang Windows nya nah ini installing Windows sebelah sini kita percepat ya biasanya biasanya bisa memakan waktu 20 menit sampai 30 menit jadi kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu itu juga teman-teman ya sambil menunggu saja sambil menunggu saja ketika dia loading ke 100% nanti laptopnya akan merestar sendiri tidak apa-apa emang normalnya seperti itu disarankan laptopnya sambil di charger saja ya sambil charger agar tidak kehabisan baterai teman-teman sambil menunggu loading juga ya nanti ketika setelah install Windows apa yang harus kita lakukan Mas selanjutnya nanti ketika misalkan teman-teman berhasil install ulang hal yang harus teman-teman lakukan adalah install install driver wajib teman-teman install driver ya kalau driver tidak diinstal maka fungsi-fungsi hardware yang lainnya tidak akan berfungsi sempurna contoh misalkan layar tidak diinstal driver PGA layarnya tidak bisa redup terang teman-teman atau resolusinya tidak jernih kayak gitu setelah install driver teman-teman teman-teman bisa install aplikasi yang teman-teman perlukan kayak gitu ya Nah gitu Oke ini sudah loading kita percepat nanti dia akan booting seperti ini ya Nah biasanya kalau untuk Windows 11 ya biasanya dia meminta akun Microsoft teman-teman di awal setelah kita install ulang ini dia meminta akun Microsoft tapi nggak apa-apa nanti kita bisa melewatinya bisa kita bebas agar tidak meminta akun Microsoft ya Oke disini untuk wilayah tinggal di yes aja karena kalau wilayah bisa kita atur nanti ketika sudah masuk Windows ya gitu Nah di bagian sini disini kan dipaksa kita harus connect internet ya tidak bisa melewatinya nah cara melewatinya tekan sip dan F10 ya Nah akan muncul tampilan cmd nanti di tampilan cmd ini silahkan ketikan perintah seperti yang ada di video ya Oh ob ya terus les dan vipas nro nro ya bukan nr0 ini O lalu enter ya ketika di enter si laptopnya akan merestar lagi kembali dari ulang dan nanti kita akan bisa melewati atau membipas akun Microsoft kayak gitu teman-teman ya ditunggu beberapa saat kita percepat lagi dan dia akan mulai dari awal lagi nih bukan dari awal install ya mulai dari awal mengkonfigurasi nah dimulai dari sini ya yes terus bahasa pengetikan langsung yes aja ya yes Nah kalau sekarang tadi kan kita tidak bisa melewati ya kalau sekarang sudah ada tulisan I don't have internet klik aja I don't have internet maka proses meminta akun Microsoft nya terlewati dan sekarang tinggal masukin nama akun dan password nanti saja bisa ya Hai selanjutnya untuk mempercepat proses booting agar lebih cepat masuk ke Windows atau masuk ke desktop teman-teman bisa menggunakan cara silahkan tekan di keyboard untuk CTRL ALT delete ya bagaimana secara neken ya nih saya video ini ya CTRL ALT delete barengan Oh ya CTRL ALT delete tinggal di klik segi out Hai setelah segi out silahkan segi in ya maka proses loadingnya tidak terlalu lama ya jadi dia langsung masuk ke desktop atau langsung masuk ke Windows seperti ini ya Nah sudah berhasil diinstal ulang begitulah teman-teman ya cara install ulang Windows 11 di laptop Lenovo ThinkPad teman-teman bisa terapkan di semua merek laptop ya cuma untuk merek-merek laptop lainnya masuk bootingnya itu tombolnya berbeda-beda ada yang F12 F9 ESC Oke jadi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar kayak gitu ya kalau ada pertanyaan silahkan pertanya aja Oke teman-teman cukup sekian ya tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!